Terima kasih. Ya, Clara. Jadi pemain ini aja, conklak. Oh, yes, yes, yes. Sekarang jadi pemain om. Sebelumnya jadi pemain sadangan, sekarang jadi pemain beneran. Dan akhirnya, ini debut LJ di MPL ID season yang ke-8 regular season. Akhirnya dipersiapkan untuk RRQK. Apa ini mendadak LJ? Mendadak sih. Wow. Mendadak banget gitu kemarin. Iya. Wow. Oke, tapi dengan lineup yang LJ mainkan tadi dari EVOS Legends itu udah dipersiapkan lama atau bener-bener fresh? Fresh from the oven, masih baru? Kalau dipersiapkan dari lama, udah pasti ya. Karena begitu latihan, weekdays kan, latihan kan tiap hari ya. Semua rooster latihan di situ. Jadi memang udah disiap-siapin. Dan menurutmu sendiri ya, tadi kalian berhasil mendapatkan 2-0. Sweet revenge. Pembalasan yang luar biasa loh LJ. Kayak menurutmu sendiri, ini apa sih faktor terbesar kemenangan kalian? Pokoknya, hoki ya. Hoki ya. Main aman ya. Hoki ya, hoki ya. Hoki. Tapi pasti banyak banget kejutan dan kita bakal melihat juga nih klip LJ lagi tadi bermain kembali. Debut LJ langsung aja yuk. LJ dan juga Om Bawa kita lihat bareng-bareng. Oh ini nih. LJ baru main pakai jawhead. Liat posisinya LJ. Dia conceal ke belakang. Dia potong Albert-nya. Nggak bisa kemana-mana. Albert langsung nggak bisa maju. Karena temen-temennya juga lagi sibuk untuk teamfight. Dan ini adalah momen yang membawa EVOS Legends untuk mendapatkan game yang pertama tadi, Bara. Jadi bener-bener Albert-nya nggak bisa mendekat sama sekali. Mau coba untuk Dead Sonata juga pasti bakal kebuang karena ada LJ yang nahanin semua demo. Wow, LJ kamu udah dikasih tugas buat nge-zoning out ya. Tapi nggak cuma itu loh. Tengok nih. Finn pakai hero bapak kufra kita ini. Tapi dia beberapa kali juga make play dan kamu sempat untuk beradu mekanik bersama dengan Finn di posisi ini. Kejar-kejaran, kamu harus ngejagain kormo dan pada akhirnya debutmu di sini kamu bersinar banget. Dua kali pakai jawhead. Kalau di game pertama ya, kayak aku penasaran sih Om Mowa. Itu emang tugasnya LJ atau gimana sih? Itu sebenarnya ya pastinya lah. Itu pasti tugas dari Romor-nya sendiri untuk meng-cover teman-teman yang lain. Untuk menciptakan opening juga. Dan aku bisa bilang bahwa tadi LJ itu luar biasa banget untuk play-by-play-nya. Untuk pemainnya yang sudah, ya cukup lama tidak bermain dari kompetitif di liga yang tertinggi dan tiba-tiba masuk seperti tadi itu ejector yang luar biasa semuanya. Zone out dari LJ. Belum lagi tadi ejector yang sangat pas. ...dapatkan oleh RRQ Hosey. Karena dia manuver, adanya gerakan dari LJ kelar. Ya dan kayak comeback nggak sih Om sebenarnya game kedua? Awalnya kan RRQ yang mendominasi kan? Mendominasi banget. Betul, karena memang dari... Dari segi draft-nya kan berat ya. Ada cloud. Cloud butuh farming. Jadi memang kepreis habis-habis dari Evo's Legendary-nya. Dan tugas mereka adalah menunggu. Menunggu dulu sampai jadi. Baru mereka kembalikan semua. Wow. Dan tadi kayak aku juga mendengar sesuatu ya. Mendengar apa ya tadi Om ya? Kayak ada sesuatu gitu tapi apakah LJ kembali atau tidak nih? Oh, LJ sudah kembali lagi. Dia baru naik bis dari Wakanda Om. Masih dari Wakanda nggak? Oh, pantesan ya. LJ. Kamu ngeliat permainanmu tadi luar biasa banget kamu bisa menghentikan Finn. Kamu bisa ngehentiin All Bird. Kayaknya kamu unstoppable banget. Kayak kamu bertapa di goa mana LJ? Di goa Evo's lah. Apa yang kamu lakukan di goa? Hei. Yang dilakukan di goa, makan, tidur. Yang mau bajen. Kamu bisa ngehentiin dua player itu. Emang kamu udah hafal banget permainan dari RRQ? Atau ada sesuatu yang membara di harimu ini nih? Sesuatu yang membara justru lagi galau sih. Cuma kalau gameplay ya mungkin udah jadi apa ya? Udah secara umum lah. Kalau main Jauhite ya zoning-zoning. Apalagi Granger gitu kan paling gampang di zoning sama Jauhite. Jadi lihat tugas apa ngisi tugas aja ngisi peran. Wow peran ya langsung yuk Om Bawa dan juga LJ melihat peranmu. Dan kamu bisa percaya sama tim kamu bisa ngejagain mereka. Temen-temenmu juga pasti percaya banget sama kamu. Tapi kita udah mempersiapkan sesuatu untuk LJ. Jadi yuk temen-temen semua Om Bawa juga kita bakal lihat bareng-bareng inilah idea. Kita kebahas tentang LJ main. Menurut Albert mendadak prihatin Granger-nya. Om dari Albert dihentikan loh Om. Winstrak-nya. Iya. Dari LJ sendiri tadi. Eh lu ngapain bisa tiba-tiba konsil terus menuju ke bagian belakang. Itu kepikiran apa dari mindset seorang LJ tadi. Konsil ke belakang potong Albert. Tadi kepencet sih konsilnya terus kayak. Aduh mana ya? Nanggung dah. Maju aja dah. Tapi dapet posisi yang bagus langsung. Ngepotong si Albert gitu ya. Hoki ya LJ ya? Iya hoki. Momennya pas banget. Aku yakin itu semua perhitungan dari LJ. Udah tepat. Dan dia tau tugasnya dimana. Positioningnya juga kayaknya dihitung banget. LJ sekarang jadi ahli matematik kayaknya nih. Karena dia bisa menghitung ini Albert-nya masuk kapan. Dia posisinya dimana. Sudutnya berapa. Dan LJ sekarang kamu tuh berada di EVOS Legend. El Clasico pertama kamu gak sih ngelawan RRQ ini? Iya. Pertama kali. Gimana rasanya nih? El Clasico tapi beda-beda. Berapa ya? Tahun. Sudah setahun masuk EVOS baru berapa kali. Gimana-gimana rasanya? Ya rasanya alhamdulillah seneng karena menang gitu. Jadi sebenernya biasa aja sih aku kayak sama semua tim. Ya intinya kalau menang ya seneng gitu. Oke. Tapi kalau boleh tanya buat LJ-nya sendiri ada perbedaan gak? Kan LJ cukup jarang ya untuk main di NBL. Apalagi ketika udah ada di EVOS. Ada perbedaan gak yang main dulu dengan main sekarang dari LJ sendiri? Gameplay-nya? Gameplay apa? Main di game-nya? Gameplay-nya? Main di gameplay-nya dong dari yang kemarin sama yang sekarang? Beda lah. Beda banget. Karena di meta sekarang kayak banyak hero yang dulunya out of meta sekarang bisa dipakai. Terus ada kemunculan magi yang jadi romer. Terus ada kayak Karina, ada kayak Baxia. Pake bull tank kayak gitu-gitu sih. Ya beda banget. Dulu kan paling tinggi. Standar-standar jungler yang assassin, AMM. Sekarang jungler kayak udah jungle tank. Beda. Beda cara main. Tapi ya. Buat LJ sendiri lebih cocok dengan patch yang sekarang atau patch yang tahun-tahun kemarin? Benernya cocok gak cocok tuh tergantung gimana adaptasinya sih. Oke. Kalau menurut aku pribadi cocok, cocok-cocok aja sih soalnya kan masih bisa dipakai tank kayak gitu-gitu lah. Kalau terakhir kan season 7 lebih ke... Hah? Kenapa? Oh iya. Season 7 terakhir gimana? Ya season 7 kan terakhir power-powernya Hippos ada di dua support gitu kan. Support, main support. Iya. Yang which is anjay. Yang which is aku gak cocok disitu. Tapi bukannya sekarang tugasmu makin berat ya. Karena jungler-jungler udah bukan hero yang lembek-lembak. Kamu harus lebih pikir otaknya lebih keras. Makin kesini lebih harus ngandelin tim sih. Oke, tapi menarik sih dimana udah pasti nih Hippos akan masuk ke babak playoff juga. LJ kamu juga akan pasti berlaga dong di babak playoff ya. Gak tau. Oh gak tau. Liat nanti aja. Gak ngong ya. Gak tau. Liat nanti. Tapi apa nih? Kalau buat LJ sendiri apa yang paling kamu nantikan di babak playoff LJ? Yang paling dinantikan ya angkat piala dong. Angkat piala. Pasti pede banget buat angkat piala lagi. Mungkin back to back to back champion lagi ya untuk EVOS Legend. Harus, harus pede. Betul-betul. Kalian baru aja menumbangkan yang paling pucuk. Yang lagi di atas. Yang katanya dingin nih. Gak ngaruh sih. Sekarang ya. Di NPL sekarang gak ngaruh sih maksudnya. Dari ke-6 tim ini sangat-sangat strict kompetisinya. Kayak bedanya cuma tipis-tipis doang. Bahkan dibilang sama ya. Yang menang bisa dibilang apa ya. Beda tipis lah. Kayak aura kemarin pun. Contohnya kayak aura kemarin pun bahkan bisa membangin alter ego. Aura yang dulu bukan laura yang sekarang kan. Terus di BTR. BTR sempat terpuruk. Sekarang ganti-patch tiba-tiba mereka kayak dapet semangat baru lagi. Maka di play off. Gak tau sih bakal siapa yang menurutku ya. Menurutku bakalan seru banget. Karena ini bener-bener apa ya. Gak bisa ditebak gitu. Belum ada yang jelas banget gitu. Unpredictable. Tadi aura bukanlah aura yang dulu bukanlah aura yang sekarang. Kalau LG? Kenapa? LG yang ada gak? LG yang dulu bukan yang sekarang atau LG yang dulu bukan? LG yang dulu bukanlah yang sekarang. Gak tau sih. Gak tau sih. Sama-sama kerennya dan jagonya ya LG malah makin meningkat lagi. Tapi sekali congratulations 2-0. Ada yang pengen kamu sampein gak sih? Mungkin buat RRQ Hosi atau buat fans-fans EVOS fans yang ada di luar sana? Kalau buat RRQ Hosi, good game well played lah. Kayak kita hampir ke pleasure juga kan. Terus kalau untuk para fans sih, terima kasih atas dukungannya, kepercayaannya. Walaupun kita akhir-akhir ini masa-masa sulit kan. Lagi belum nemu, apa ya istilahnya? Belum nemu, menurutnya kan. Cuman kita bakalan terus berusaha buat bisa ngasih link yang terbaik. Mantap. Ya jadi terima kasih atas semua dukannya. Thank you sekali lagi. Di sini semua orang pasti lagi mendukung LG dan juga EVOS legend. EVOS fans lagi bersorak-sorak di luar sana. Dan kalian berhasil mematahkan prediksi dari audiens. Hanya dengan 20%. Sekian kalian bisa memenangkannya sekali lagi. Congratulations EVOS legend, LG. Salam buat teman-teman yang ada di Gaming House-nya. Dadah LG. Thank you so much. Bye LG. Dadah.